Yang ada ganti sidang lanjutan korupsi pembangunan gedung auditorium Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saipuddin Cambi dengan terdakwa Imran Rosadi digelar kembali. Jaksa hadikan 6 orang saksi. Persidangan kasus tugaan korupsi gedung auditorium UNSTS Cambi kembali digelar. Jaksa hadikan 6 orang saksi yakni Hadri Hasan, mantan rektor UNSTS Cambi. Kemudian Yunan, Amelia, Sri Rezeki yang menjabat sebagai pengatur keuangan. Pahurazi dan Rinaldi sebagai konsultan pengawas. Dalam kesaksian, Hadrian Hasan mengaku tidak mengetahui perubahan jadwal lelang disebabkan terdakwa Imran Rosadi tidak pernah melakukan perubahan jadwal pelelangan proyek tersebut. Hakim mengatakan tugas sebagai KPA adalah mengawasi dan mengutuskan dalam pengelolaan dana anggaran, meneliti serta menguji kebenaran material dan dokumen serta membuat laporan keuangan sesuai ketentuan undang-undang berlaku. Namun Hadri Hasan mengatakan dalam pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh orang yang dipercayainya. Hakim mencecar ikut tugas dan tanggung jawab KPA tidak bisa dikuasakan ke orang lain. Jika terjadi kerugian negara hal tersebut merupakan tanggung jawab KPA, nama saksi berdalih sudah menanyukan kepada terdakwa aduk atau tidaknya menyalah gunungkan anggaran dan dirinya mengaku tidak pernah menerima duit sepeser pun. Sementara itu, Sefi Indra Gunawan selaku ceksa penonton umum menutupkan saksi Hadri Hasan selaku KPA bertindak secara pasif dan saksi dari bagian keuangan melakukan pencairan tidak secara keseluruhan. Pencairan dilakukan sebanyak tiga kali tahapan. Dari konsultan pengawas sendiri, aduk dilakukan satu kali pencairan oleh kontraktor yang progres pekerjuannya bukan tanda tangan dari konsultan. Kontraktor dan rata-rata pendahara, bagian keuangan, bagian keuangan cuma memverifikasi terhadap apa yang dibuat sama atau permintaan untuk pembayaran, itu saja secara administrasi untuk memverifikasinya. Kalau untuk pencairannya, keseluruhan tidak disairkan memang, belum disairkan semuanya. Baru tiga kali tahapan, baru tiga kali pencairan. Itu memang tidak seluruh pencairan. Kalau dari konsultan pengawas sendiri? Dari konsultan pengawas sendiri ada satu terakhir pencairan, terakhir pencairan yang mendicairkan sama kontraktor, yang progres pekerjaan fisiknya bukan tanda tangan yang bersangkutan. Tanda tangan yang bersangkutan maksudnya konsultan pengawas. Nah itu secara tanya tadi ada yang bukan tanda tangan dia, tapi pencairkan. Di lain sisi penyelesaian hukum terdakwa Hasanuddin Gutom mengatakan, dalam keterangan konsultan pengawas bahwa ada pencairan pada bulan November tahun 2018 sekitar 12 persen. Namun pihak konsultan akan tanda tangan sekitar 25 persen. Kemudian di bulan Desember ada pertemuan sebanyak tiga kali, yang dipasilitasi oleh Johanis sebagai kabak biro. Hari ini saksi itu dari konsultan pengawas. Dan kebetulan keterangan dari konsultan pengawas itu pada bulan November itu ada pencairan, terkait pencairan itu kurang lebih sekitar 12 persen. Tetapi beliau mau menandatangani dengan pencairan 25 persen. Selanjutnya ada pertemuan di bulan Desember. Di bulan Desember itu ada tiga kali pertemuan, di mana di sini yang paling aktif itu adalah Pak Johanis. Dan dipasilitasi pertemuan itu di ruangan Pak Johanis sebagai kabak biro. Dalam pertemuan itu juga dari konsultan pengawas sudah mengatakan, kalau ini progres pekerjaan, ini belum sampai. Tapi ini sudah ada pencairan, progresnya itu tetap lanjut. Di tanggal 6, tanggal 12, dan terakhir di tanggal 19 itu ada pertemuan di ruang rektor. Di ruang rektor. Dan konsultan pengawas juga sudah menerangkan, kalau ini belum ada progres.